Oke, saya hanya akan mengulang sedikit atau paling tidak melihat lagi langkah-langkah penggalian. Jadi, saudara, pada hari yang pertama Anda diminta untuk cara klasik dengan sabda atau software Alkitab atau alat yang lain. Kemudian dengan cara AI, kemudian saudara diminta untuk membagikan hasilnya, share hasilnya ke kelas dan juga memberikan langkah-langkah aplikasi. Nah, Bapak-Ibu memang di hari pertama agak kesulitan ya karena Bapak-Ibu masih belum terbiasa dan ada beberapa kesalahpahaman. Tapi bersyukur di hari kedua langkahnya sudah diperbaiki. Itu mungkin ada juga kesalahan dari kami, tidak memberikan penjelasan dengan lebih jelas. Sehingga hari kedua sampai keempat hasilnya jauh lebih baik dengan cara penggalian atau langkah-langkah yang sudah diperbaiki. Lalu di hari yang terakhir, Bapak-Ibu diminta untuk memberikan atau membagikan diskusi tentang bagaimana melihat hati Tuhan, melihat hati Tuhan untuk Niniwe, untuk Yunus, untuk Indonesia gitu ya. Dan sangat baik sekali Bapak-Ibu sudah menyelesaikannya, menyelesaikan diskusi. Nah, saya akan memberikan evaluasi secara keseluruhan ya. Oke, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu ketika menafsir atau menginterpretasikan sebuah kitab di dalam akitab, Bapak-Ibu tidak bisa memperlakukan semua kitab dengan sama ratas. Sangat, akan sangat, sangat, Bapak-Ibu akan miss banyak hal ya, kalau saudara tidak memperhatikan jenis sastranya apa, kemudian bagaimana saudara bisa menginterpretasi dengan baik. Terkhusus ini untuk Yunus gitu ya. Ini jenis literatur yang sangat berbeda dibandingkan dengan hampir semua yang lain gitu ya. Kalaupun ini dianggap sebagai kitab nabi gitu, tapi ini juga isinya beda dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain gitu ya. Jadi, saudara melihat kitab Yunus tidak seperti melihat cerita anak sekolah minggu gitu ya. Jadi, Bapak-Ibu kalau memulai dengan cara Bapak-Ibu seperti dulu waktu belajar di sekolah minggu, Bapak-Ibu akan miss banyak sekali gitu ya. Nah, ini jenis literatur yang sangat brilian, banyak sekali ahli kitab yang mengatakan ini tuh sebenarnya bukan cerita anak-anak gitu ya. Ini karena di dalam jenis literatur, jenre yang dipakai di Yunus ini, ada ironinya, ada humorisnya, ada sarkasmnya, ada satira. Satira itu akhirnya nanti ketika saudara sudah membaca seluruh pasal dan seluruh kisah dari Yunus, maka saudara akan mengaca dengan diri sendiri, itu satira ya. Mengaca, lalu saudara bisa menertawakan diri sendiri. Nah, ini briliannya dari jenis literatur dari Yunus ini ya. Jadi, di dalam kitab Yunus ini kita tidak sama dengan kitab nabi yang lain, karena biasanya kitab yang lain itu saudara melihat pesan Allah melalui nabinya gitu ya. Tapi, di pelajaran Yunus ini enggak. Kita melihat pelajaran dari kitab Yunus itu melalui seriwayat hidupnya, di bagian dari riwayat hidupnya gitu ya. Jadi, pesannya Yunus itu bukan ke kita secara langsung, malah pesannya Yunus itu ke orang Nineveh. Jadi, seluruh kitab itu bukan tentang pesan Yunus, atau pesan yang Tuhan titipkan ke Yunus, tapi kita melihat kisah Yunus dan melalui kisah Yunus ini kita belajar apa yang Tuhan ingin kita belajar dari dia gitu ya. Jadi, tidak bisa kita melihat Yunus hanya sebagai kisah cerita. Karena itu banyak ahli kitab mengatakan kalau mempelajari Yunus itu harus mempelajarinya dengan intelektual orang dewasa. Karena kalau enggak saudara enggak mendapat terlalu banyak. Tapi ketika saudara memakai seluruh intelektual saudara dengan cara yang sangat bagus, maka saudara akan mendapatkan pelajaran dan penghasilan yang sangat dalam sekali tentang kisah Yunus ini. Nah, celakanya, rupanya cerita ikan itu mencuri perhatian dari esensi kisah Yunus. Kalau saudara ditanya, oh pernah baca Yunus? Oh, yang dimakan ikan ya gitu ya. Selalu fokusnya justru kepada ikan. Ini seperti kisah Christmas ya. Kisah Natal itu dicuri oleh kisah dari Santa Claus atau Sinterklas. Dan Sinterklas menduduki posisi yang terdepan di dalam Natal. Padahal ini sama sekali distraction. Sama sekali enggak ada hubungannya dengan Natal gitu ya. Kisah Yunus juga seperti itu. Para ahli mengatakan, kalau kita berpusat pada cerita ikan, maka kita miss the whole thing. Kita harus melihat dengan cara yang berbeda. Ikan itu hanya distraction yang ada di dalam kisah Yunus. Untuk kita bisa melihat seluruh kisah Yunus tidak melalui cara melihat kita ikan gitu ya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu melihat dari penggalian yang Bapak-Ibu sudah lakukan, Bapak-Ibu sudah menggalih dengan cukup bagus. Khususnya latar belakang ya. Latar belakang Yunus. Tapi ada satu hal yang miss mungkin tentang profesi Yunus sebagai nabi. Kalau saudara melihat, mungkin dari dua raja-raja, mungkin Bapak-Ibu akan bisa melihat sebenarnya Yunus ini kisah sejarah. Jadi, kalau ada dari peserta yang mengatakan ini kisah mitos atau hanya cerita dongeng, saudara mungkin perlu membaca lebih jelas lagi ya tentang kitab Yunus. Itu disebutkan bukan hanya dua raja-raja, juga disebutkan di Injil. Bahkan Yesus sendiri merifer tentang Yunus. Jadi, kita tahu itu bukan cerita dongeng, tapi itu betul-betul kisah sejarah yang terjadi, yang betul-betul terjadi gitu ya. Nah, profesi Yunus sebagai nabi itu kan dia sebagai perpanjangan mulut Allah gitu ya, untuk menyampaikan firmanya. Dan Yunus bukan nabi yang sendiri memberikan nubuatan kepada bangsa Israel pada saat itu. Ada nabi-nabi yang lain juga yang sama gitu ya. Tapi dari catatan, kita melihat nabi yang lain itu menubuatkan tentang penghukuman Allah atas Israel, yang saat itu dipimpin oleh Raja Yerubiam II, dan dia bukan raja yang baik, raja yang menyembah kepada Baal gitu ya, jadi dia raja yang jahat. Tetapi Yunus justru menubuatkan kebaikan untuk Yerubiam atau kerajaan Israel. Padahal nabi-nabi yang lain tidak gitu ya. Jadi, kalau saudara lihat kenapa Yunus enggan untuk pergi, karena itu menentang membuatkan dia sendiri bahwa Israel akan dihukum dan inginnya tuh memang Nineveh yang dihukum, atau bangsa Asyur yang dihukum, betul. Tetapi Tuhan juga mengatakan kalau bangsa Israel tidak bertobat, bangsa Israel juga akan dihukum oleh Tuhan. Sedangkan tentang kota Nineveh, Bapak-Ibu sudah sangat bagus menjelaskan. Kemudian setting tempat dari masing-masing pasal, itu setting tempatnya berbeda-beda. Kalau yang pertama mungkin lebih banyak di laut gitu ya. Yang kedua, dan ketiga, dan keempat beda lagi. Nah, kemudian ada beberapa juga yang Bapak-Ibu agak sedikit miss, itu tentang kata-kata yang diulang-ulang, khususnya di Yunus 1, pasal 1. Memang kita dari para moderator cukup frustrasi pada hari pertama untuk penggalian karena agak kurang memenuhi harapan yang kita pikirkan gitu ya. Karena itu mungkin di ayat 1 banyak sekali hal-hal yang kurang banyak dibahas gitu ya secara detail. Nah, karena itu saya ingin sampaikan satu bagian ini tentang bahasa atau kata-kata yang dipakai oleh penulis dari Yunus ini tentang kata besar, turun, dan lempar itu beberapa kali diulang. Banyak sekali diulang gitu ya. Kalau sudah melihat itu Yunus pergi masuk ke kapal yang besar. Kemudian ada badai besar. Kemudian ada angin besar. Kemudian ada ikan besar. Kata besar. Nah, cuma saya belajar dari penggalian dari Ibu Inawati tadi ya. Dia ahli dari perjanjian lama. Karena dia ahli di bahasa Ibrani ya. Sebenarnya terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan. Kalau melihat dari bahasa asli kitab Yunus, pasal 1, itu sebenarnya badai yang mengamuk itu sebenarnya badai besar. Jadi kalau sudah melihat bahasa aslinya, sebenarnya kata besar itu diulang-ulang berkali-kali, tapi dalam Alkitab Bahasa Indonesia kita tidak terlalu bisa lihat. Sama juga dengan kata turun. Kata turunnya diulang-ulang juga beberapa kali. Yunus turun ke Yehova. Itu kota pelabuhan. Jadi di Alkitab itu kata naik ke Yerusalem, turun ke Yeriko. Naik dan turun itu tergantung dari posisi geografis tempat itu. Kalau pelabuhan kan pasti turun karena itu tempat air. Jadi Yunus turun ke kota Yehova. Kemudian Yunus turun. Turun ke kapal. Kalau bahasa Indonesia kan naik ke kapal. Memang naik, terus habis itu kan turun. Nah itu juga turun. Kemudian Yunus turun ke bagian yang bawah dari kapal. Itu sudah cukup? Ternyata tidak. Masih turun lagi ketika Yunus berdoa di pasal 2. Yunus turun sampai ke dasar laut. Nah itu kata turun diulang berkali-kali. Berapa banyak lagi Yunus harus turun. Itu menunjukkan bahwa spiritual dia pun itu sedang dalam kondisi turun. Turun, 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 turun sampai turun. Benar-benar dia melawan Tuhan gitu ya. Kemudian kata melempar atau melempar undi. Kemudian Yunus dilempar ke laut. Itu juga beberapa kalinya. Itu mungkin cukup menarik kalau saudara senang dengan mempelajari linguistiknya ya. Oke, Bapak Ibu juga membahas tentang Nabi Yunus dengan sangat cukup baik. Banyak kalau saya melihat dari penggalian Bapak Ibu, Yunus ini kalau boleh dibilang Nabi yang sangat kontroversial. Di satu pihak dia punya prinsip atau doktrin yang benar tentang Allah, tapi dalam fakta penerapannya dia tidak melakukan apa yang dia percaya. Jadi ini satu penggalian yang Bapak Ibu juga sudah saya lihat beberapa kali disampaikan oleh para peserta. Ini Nabi yang punya doktrin benar, tapi hidupnya tidak benar. Itu cara singkatnya saya menjelaskan apa yang Bapak Ibu sudah jelaskan. Nah, dikatakan Bapak Ibu melihat Yunus ini cukup pemberani. Ya, sangking beraninya sampai melawan Tuhan pun dia berani. Berani karena apa? Karena dia sangat benci dengan orang Niniwe. Orang Niniwe atau bangsa Asyur memang terkenal sebagai bangsa yang sangat kejam. Kejamnya bukan hanya untuk orang Israel loh. Seluruh dunia, saat itu kan yang memang negara yang adidai, adidak, daya. Itu yang paling berkuasa pada saat itu memang bangsa Asyur. Menguasai hampir sebagian besar dari dunia gitu ya. Nah, cara mereka menakut-nakuti musuhnya adalah dengan memperlakukan musuh-musuhnya dengan cara yang sangat kejam dan sangat keci. Bukan hanya menguliti mereka hidup-hidup, bahkan mereka juga dipotong entah lidahnya, entah tangannya. Untuk menyiksa, jadi memperlakukan tawanan itu dengan cara yang sangat kejam. Bahkan ada yang disate dari ujung bawah sampai ujung atas gitu ya. Dalam keadaan hidup-hidup. Jadi, Nabi Yunus ini tahu betul apa yang orang Asyur lakukan. Bukan hanya kepada orang Israel ya, tapi ini taktik, strategi orang Asyur untuk supaya musuh itu takluk kepada Asyur dengan segera. Karena melihat ini bangsa yang sangat kejam. Kalau nggak menyerah cepat-cepat mereka akan juga diperlakukan seperti itu gitu ya. Nah, ini Yunus berani melawan Tuhan karena melihat keadaan atau melihat bangsa Asyur yang begitu kejam, yang layak untuk dihukum gitu ya. Kenapa Tuhan nggak menghukum? Harus dihukum. Itu kekejaman yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan juga berkata, aku akan menghukum bangsa Asyur. Dan Nabi Yunus ini share murka, sama dengan Allah juga murka terhadap mereka. Nah, tetapi sayangnya Yunus hanya share tentang murkanya Allah terhadap bangsa yang kejam, tapi Yunus tidak share tentang nahakasi Tuhan untuk mengampuni mereka yang mau bertobat gitu ya. Nah, Yunus tidak memberikan kesempatan itu ya. Tapi dia sangat berani ya, orang berani. Dan dia seorang yang sangat nasionalis, ketahuan sekali gitu ya. Merasa bahwa bangsa Yudilah yang harus menjadi bangsa istimewa bagi Tuhan. Orangnya juga keras kepala, dan karena keras kepala ini dia menjadi tidak taat pada Tuhan. Sombong, minta ampun gitu ya. Kalau saudara lihat, apa namanya, buang aku ke laut gitu ya. Wow, itu bahkan kesombongannya dia bahkan berani untuk menantang orang-orang untuk membunuh dia, atau bahkan dia berani untuk mati untuk kesombongan dia. Tetapi di satu pihak Yunus ini orang yang sangat berprinsip gitu ya. Nggak gampang diubah. Kekeh gitu orangnya ya. Dan punya visi, sayang. Visinya dia itu adalah visi untuk bangsa aku, dan bangsa aku harus berjaya, bangsa aku harus lepas dari penjajah, bangsa aku harus... Jadi visi pribadi Yunus itu luar biasa ya. Sayangnya dia tidak melihat visi Allah. Kemudian dia juga seorang Yahudi yang buta melihat dunia. Dia tidak menganggap bangsa lain itu bangsa yang perlu diperhatikan. Tetapi dia melihat bangsa Israel lah, bangsa yang satu-satunya yang ada di dunia. Yang lain tidak dipedulikan. Yang lain. Seluruh buku Yunus atau kitab Yunus ini mempelajari tentang karakter Allah. Inilah inti dari seluruh kitab Yunus. Bapak-Ibu saya melihat sudah sangat bagus sekali melihat hal ini. Selalu di dalam penggalian Bapak-Ibu akan menyentuh hal ini tentang siapakah Allah. Tentang pengenalan akan Allah gitu ya. Jadi itu saya kira sangat bagus. Saya harap sampai nanti di aplikasi ya. Di dalam aplikasi juga ini yang menjadi intinya kalau Bapak-Ibu memikirkan tentang atau lebih banyak memikirkan tentang itu ikan sebesar apa ya. Ikannya itu ikan macam apa ya. Kemudian saudara pikir ini Yunus kalau ada di dalam perut ikan tiga hari dia makan apa ya. Nah kalau Bapak-Ibu mulai melihat hal itu, you miss the whole thing. Ini cerita tentang Allah. Bukan tentang Yunus. Bukan tentang ikan yang besar. Bukan tentang sifat Yunus. Emosi Yunus yang fluktuasinya tinggi sekali. Naik turun gitu ya. Bukan itu yang sebenarnya menjadi poin utama dari kitab Yunus. Tapi tentang karakter Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha besar. Kalau saudara lihat tadi ya. Yunus masuk ke kapal yang besar. Kemudian ada angin yang besar. Kemudian ada badai yang besar. Kemudian ada ikan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Itu tidak boleh miss ya. Kita sudah melihat semua besar-besar itu sebenarnya seluruh cerita ini ingin menyampaikan. Itu semua besar. Tapi ada yang lebih besar dari semuanya. Yaitu Allah yang maha besar. Dan Allah juga Allah yang menuntut pertanggungan jawab. Jadi saudara jangan kira ketika Tuhan mengampuni bangsa Asyur karena mereka bertobat. Tidak berarti Tuhan lepas tanggung jawab. Atau melepaskan mereka dari tanggung jawab. Tidak melepaskan mereka dari tanggung jawab. Saudara akan melihat di dalam sejarah. Akhirnya bangsa Asyur juga dipukul mundur oleh Tuhan dengan luar biasa dengan memakai bangsa Babylonia untuk menghajar mereka. Jadi saudara Allah kita adalah yang menuntut pertanggung jawab. Termasuk pertanggung jawab Yunus. Ketika Tuhan memanggil dia. Tuhan terus mengejar bagaimana Yunus harus bertanggung jawab dengan panggilan itu. Allah kita juga Allah yang menuntut ketaatan. Allah memang memakai manusia. Tetapi Allah juga menuntut ketaatan manusia. Kemudian juga Allah yang kehendaknya pasti terjadi. Ini tentang sovereignty of God atau kedaulatan Allah. Kehendak Allah itu pasti terjadi. Bahkan dengan atau tanpa hambanya. Kalau sudah melihat tidak ada Yunus pun Tuhan tetap akan menjalankan apa yang dia inginkan. Tetapi it's a privilege untuk Tuhan memakai Yunus. Yang kelima Allah bekerja selalu. Kalau sudah melihat dari awal Alkitab sampai akhirnya. Tuhan selalu bekerja melalui manusia. Dan kalau boleh secara khusus melalui ketaatan manusia Tuhan bekerja. Nah ini perlu diingat ya. Karena kita kadang-kadang melihat kan Allah berkuasa. Kenapa enggak Allah lakukan sendiri? Kenapa enggak Allah lakukan ini? Kenapa Allah enggak lakukan itu? Kadang kita mau ngatur Allah ya. Tetapi cara Allah bekerja adalah melalui manusia. Orang-orang yang dipakainya. Sekalipun Allah bisa langsung melakukan apa yang dia inginkan. Allah tetap bekerja melalui manusia. Sama dengan Yunus. Jadi saudara, kalau Yunus tidak dipakai Tuhan, Tuhan akan memakai manusia yang lain. Kalau saudara tidak mau taat kepada Tuhan, jangan kira terus, wah nanti kehendak Tuhan gagal gara-gara aku. Sama sekali tidak. Di dalam cerita ini kita bisa melihat dengan atau tanpa hambanya, kehendak Tuhan pasti terjadi. Kemudian kita juga belajar tentang Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat bukan hanya berdaulat atas Israel. Bukannya berdaulat atas manusia. Tapi Allah juga berdaulat atas alam semesta. Seluruhnya tunduk kepada Allah. Bahkan binatang pun tunduk kepada Allah. Kemudian juga kita melihat bahwa Allah yang selalu berfirman, firman Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman Allah itu berkuasa. Berkuasa menobatkan orang, berkuasa untuk mentransformasi hidup kita. Dan Allah juga yang berkuasa untuk mengatur, firman Allah berkuasa untuk mengatur seluruh jalannya keselamatan yang ada di dunia ini. Akhir kitab Yunus. Ada beberapa peserta yang melihat, wah cerita Yunus ini kayak open-ended gitu ya, kayak gantung gitu. Sekalipun menggantung gitu ya, kelihatannya, tetapi ada inti cerita yang kita bisa pegang. Dan pembaca harus belajar punya rasa takut akan Allah yang sehat. Banyak orang punya rasa takut pada Allah, tapi sangat tidak sehat, bahkan tidak baik. Ada beberapa yang buta, fatalistik gitu ya. Ya sudah Tuhan yang berkuasa mau apa lagi gitu ya. Nah itu bukan rasa takut yang sehat, itu rasa takut yang fatalistik. Menyerah, tapi saudara menyerah bukan karena saudara hormat atau takut kepada Allah, tetapi karena saudara merasa hopeless. Nah itu bukan rasa takut yang sehat. Nah melalui akhir kitab Yunus ini, pembaca diajak atau didorong untuk belajar punya rasa takut akan Allah yang sehat. Allah yang seperti apa yang kita punya. Bagaimana kita punya sikap untuk takut pada Allah. Sikap takut yang hormat, sikap takut yang taat kepada Allah karena ingin menyenangkan Allah, karena ingin kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita dan di dalam hidup sekilining kita. Kemudian juga di dalam akhir Yunus itu kita bisa belajar tentang pertobatan yang sejati. Nah saudara, peserta ada yang membicarakan banyak tentang pertobatan Yunus, tapi ada juga yang mempertanyakan tentang pertobatan bangsa Asyur atau orang Nineveh. Nah ini satu yang sangat penting untuk kita sadari ya, bahwa pertobatan yang sejati itu hanya berasal dari Allah dan pertobatan itu akan membawa kepada hidup yang kekal atau kekekalan. Ya, kalau saudara melihat secara sepintas kita ragu-ragu ya, ambigu. Kitab ini ambigu ketika melihat pertobatan. Dia itu sebenarnya bertobat atau enggak sih? Udah bertobat tapi kok balik lagi akhirnya kayak gitu gitu. Sama juga bangsa Asyur. Ini pertobatan yang sejati atau enggak? Karena bangsa Asyur bertobat. Tetapi pada akhirnya bangsa Asyur juga melawan Allah gitu ya. Dan akhirnya dihukum oleh Allah melalui bangsa Babel. Jadi ini satu hal yang perlu kita renungkan lebih jauh lagi. Dan ketika kita mengakhiri kitab Yunus, kita juga melihat bahwa ini bukan hanya sekedar cerita. Tetapi ini tipologi. Ini bukan hanya menceritakan tentang Allah, tetapi juga Yesus Kristus. Ini tipologi akan misi Yesus yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Seperti Yunus yang ada di perut ikan selama tiga hari. Kemudian Kristus bangkit. Seperti Yunus akhirnya keluar dari mulut ikan. Nah, jadi saudara, akhir dari kitab Yunus harus kita sampai kepada karakter Allah. Tapi karakter Allah ini tidak boleh dipakai sebagai rumus. Oh, kalau Tuhan adil berarti dia pasti akan dihukum. Ya, enggak seperti itu gitu ya. Tidak hitam putih gitu ya. Kalau saudara melihatkan Allah murka terhadap Niniwe. Kemudian Allah mengampuni. Allah menyesal sudah merancangkan hukuman bagi orang Niniwe. Tapi pada akhirnya juga Allah menghukum orang Asyur. Bukan hanya Niniwe, tapi bangsa Asyur. Maka kita bisa melihat ya. Apa namanya? Karakter Allah ini bukan sesuatu yang bisa dipermainkan oleh manusia. Rasa kasih dia, rasa belas kasihnya, no compassion dia kepada manusia. Kesetiaan dia, keadilan dia, kesabaran dia, keberkuasaan dia, keberdaulatan dia. Itu karakter-karakter Allah. Tetapi bukan karakter yang bisa dipermainkan oleh manusia. Tidak bisa dipakai rumus. Oh, kalau begini Allah pasti harus begini. Enggak ya. Allah punya hikmat, punya bijaksana yang luar biasa. Yang manusia sering tidak bisa melihat dengan baik. Kecuali Allah memberitahukan itu kepada kita. Nah, berikutnya aplikasi. Saya bersyukur banyak sekali Bapak-Ibu yang memberikan aplikasi yang luar biasa. Bukan hanya tentang Yunusnya, gitu ya, aplikasi untuk bagaimana Allah mengasih Yunus, bagaimana Allah mengasih bangsa Nineveh, bagaimana Allah mengasih bangsa Indonesia, gitu ya. Kalau saudara melihat di dalam aplikasi, saya senang sekali banyak peserta akhirnya nyadar, kok Yunus itu akhirnya ketika melihat Yunus, kok kayak kita melihat diri kita sendiri ya. Iya, memang betul. Sangat betul sekali. Maka banyak para ahli kitab mengatakan kitab Yunus itu kitab satir ya, gitu ya. Akhirnya pembaca bisa menertawakan diri sendiri. Alah, ya ampun. Itu akhirnya saya bisa melihat seluruh karakter Yunus itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Sebenarnya bukan hanya sifat manusia, tetapi orang Kristen pun seperti itu. Yunus kan orang percaya, gitu ya. Bahkan Nabi, gitu ya. Dia pun punya sifat karakter yang sama seperti kita. Ya, itu satu apa cerminan yang sangat bagus saya melihat dari aplikasi Bapak-Ibu tentang bagaimana kita belajar dari Yunus. Dan yang kedua, saya melihat juga aplikasi Bapak-Ibu sangat baik bagaimana mengagumi Allah Yehova. Dia bukan Allah bagi bangsa Israel saja. Dia bukan hanya Allah bagi orang Kristen saja. Dia bukan Allah bagi setiap orang, bahkan orang yang tidak percaya saja. Tapi dia adalah Allah bagi seluruh alam semesta. Itu pengertian yang sangat luar biasa. Kalau saudara sampai di situ ya, saudara telah menyelidiki kitab Yunus dan sudah menarik pelajaran dari kitab Yunus dengan sangat baik. Jadi Tuhan Allah itu bukan hanya Allahnya orang Kristen loh Bapak-Ibu. Dia Allahnya juga orang yang tidak percaya. Dia juga Allah dari seluruh alam semesta, bukan hanya binatang tumbuh-tumbuhan. Tetapi seluruh semesta alam ada di dalam kuasa dia. Dan Allah Yehova inilah Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Allah datang melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Jadi itu yang merupakan satu kekaguman kita akan Allah Yehova yang menolong kita untuk punya rasa takut yang sehat terhadap Allah, terhadap Kristus yang sudah datang dan mengampuni kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Nah yang bagian, oh sorry ini salahnya. Bagian yang ketiga, visi Allah harus diutamakan daripada visi kita. Bahkan, our vision has to die. Itu ya kalau kita melihat dari kisah Yunus ya. Yunus kan punya visi ini ya. Visinya kuat sekali. Nasionalisnya kuat sekali. Visi dia adalah Tuhan harus adil. Tuhan harus menghukum orang yang jahat. Ini visinya Yunus. Dan ingin supaya bangsa Israel dilepaskan dari semua kejahatan. Dan bangsa Israel berjaya. Nah ternyata itu bukan visi Allah, tapi visi Yunus. Jadi ini antara visi Allah dan visi Yunus itu Yunus mencoba untuk membenturkan visinya itu di dalam visi Allah. Enggak gitu ya. Visi Allah, nah ini salah satu kitab di dalam perjanjian lama yang kita lihat punya visi misional yang sangat jelas sekali. Bahwa Allah Israel itu bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Melalui kita, Allah ingin menjangkau dunia bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya visi, nah saudara, persembahkan visi itu kepada Allah. Karena kalau itu bukan visi Allah, maka visi kita harus hancur. Kita pun harus hancur kalau kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan bentuk dengan kasihnya untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Sehingga kita bisa menjalankan visi Dia, dan visi Dialah yang akan menjadi visi kita. Jadi bukan kita bertanya, Tuhan apa tujuan hidup, apa tujuan Allah terhadap hidup saya? Nah itu kalimat yang kurang tepat ya. Tuhan, apa visi-Mu yang harus saya pegang untuk saya bisa jalankan. Tidak ada lagi visi saya, tidak lagi ada apa mau saya, tetapi mau Tuhan. Dan mau Tuhan adalah menjangkau dunia. Karena itu Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19 dan 20, atau amanat agung, itu bukan ada di dalam perjanjian lama. Sudah ada di dalam perjanjian baru. Melalui kitab Yunus kita tahu, itu misi Tuhan menjangkau seluruh dunia. Sampai ujung dunia. Semua orang boleh bertukuk lutut bagi Tuhan. Itu ya. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, saya belajar banyak dari apa yang sudah digali oleh Bapak Ibu, termasuk juga aplikasinya. Nah ini evaluasi secara umum saja, hanya sangat disayangkan ada banyak balat kali ini, kayaknya rekod deh. 29 peserta yang gugur, banyak yang baru, dan hanya 80 orang yang bertahan sampai akhir. Ya, saya congratulate untuk teman-teman yang bertahan sampai akhir. Hari pertama memang sangat berat bagi admin dan moderator, bahkan kita akhirnya melakukan rapat khusus, rapat darurat, untuk melihat karena hari pertama sangat sulit untuk kita mengarahkan peserta melakukan penggalian dengan tepat. Tapi sangat bersyukur hari berikutnya setelah langkah-langkah disederhanakan, Bapak Ibu bisa melakukan dengan jauh lebih baik. Nah, walaupun aktif peserta, banyak yang masih, ada beberapa yang minimalis. Tidak banyak, tapi beberapa masih minimalis. Juga ada beberapa peserta yang ngumpulkan, sudah mempet-mempet, sudah mau ditutup kelasnya, saudara baru mengumpulkan. Dan juga, saudara, hal yang sangat penting adalah saudara harus bisa menanggapi penggalian dari peserta lain. Itu sangat penting. Itu yang ditekankan oleh para moderator. Kemudian juga penggunaan AI, walaupun akhirnya tidak wajib, tapi saya melihat peserta sangat diberkati dengan itu. Belum saya lihat peserta yang komplain tentang AI, tapi kesadaran bahwa AI itu tidak boleh dipakai satu-satunya, juga tidak boleh diandalkan seluruh kebenarannya, itu sudah dipegang oleh peserta. Jadi, saya sangat senang sekali. Peserta melihat ada yang kurang tepat dari jawaban AI, tapi membantu. Bapak Ibu perlu belajar lebih baik lagi dalam menggunakan AI, supaya lebih banyak bisa membantu. Kemudian beberapa masih ada yang copy-paste. Nah, ini disarankan Bapak Ibu harus bisa mengolah sendiri bahan yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi, penggunaan referensi masih harus diarahkan oleh moderator beberapa kali, supaya saudara tidak copy-paste. Dan sangat bersyukur, penggalian sampai hari terakhir cukup baik di semua kelas, hampir rata-rata di semua kelas. Tidak ada kelas yang terlalu menonjol dan terlalu kurang baik, tidak. Hampir rata-rata cukup baik di semua kelas, dan kalau boleh saya katakan sebenarnya sangat baik, karena Bapak Ibu sudah memberikan penggalian yang terbaik, dan saudara bisa menangkap misi atau visi dari kitab Yunus, sehingga ini bisa diterapkan dengan baik, terkhusus untuk Bapak Ibu, untuk misi Bapak Ibu. Sekarang, Bapak Ibu harus meluaskan wawasan Bapak Ibu, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk seluruh dunia. Allah ingin menjangkau mereka. Amin. Terima kasih telah menonton!